Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Fad Rahman channel Seperti biasa, sebelum dimulai Klik subscribe dan tanda loncengnya ya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 Pada bab pertama, insyaallah Kita akan mempelajari surah al-falaf Di sini, kita akan belajar kembali Bagaimana cara membaca Menuliskan ayat Menghafal ayat Dan juga memahami isi kandungan dari surah al-falaf Namun, sebelum kita mulai belajar Mari kita sama-sama baca basmalah terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Sebelum kita mulai membaca surah Ada beberapa hal penting Yang harus kalian ketahui tentang surah al-falaf Apa aja? Satu, al-falaf artinya adalah waktu subuh Yang kedua, di dalam Al-Quran Surah al-falaf berada di urutan ke-113 Yang ketiga, jumlah ayat di surah al-falaf adalah 5 ayat Dan yang keempat, surah al-falaf termasuk ke dalam gorongan surah makiyah Artinya, surah makiyah adalah surah yang diturunkan di kota maka Atau diturunkan sebelum Rasulullah s.a.w. hijrah dari Mekah ke Madinah Nah sekarang, mari kita mulai untuk membaca surah al-falaf Insya Allah, setiap ayatnya akan diulangi sampai 3 kali Jadi, kalian dengarkan baik-baik dan ikuti seperti contoh ya Bismillahirrohmanirrohim Qun a'udhu bi-rabbi al-fanak Qun a'udhu bi-rabbi al-fanak Qun a'udhu bi-rabbi al-fanak Min sharri maa khalaq Min sharri maa khalaq Min sharri maa khalaq Wa min sharri ghasiqin iza waqab Wa min sharri ghasiqin iza waqab Wa min sharri ghasiqin iza waqab Wa min sharri nafafat fi al-aqad Wa min sharri nafafat fi al-aqad Wa min sharri nafafat fi al-aqad Wa min sharri hasiqin iza waqab Wa min sharri hasiqin iza waqab Wa min sharri hasiqin iza waqab Anak-anak setelah tadi kita membaca surah al-fanak Sekarang mari kita pelajari isi kandungan dari surah al-fanak Sekilas jika kita memperhatikan terjemahan ayat-ayat di surah al-fanak Kita bisa menguraikan secara sederhana isi kandungannya Di antaranya adalah Satu Allah mengajarkan pada kita Untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT Bukan kepada yang lain Orang yang memohon perlindungan kepada selain Allah Disebut orang yang melakukan perbuatan musyrik Musyrik artinya menyekutukan Allah Dan dosa musyrik itu tidak diampuni oleh Allah SWT Yang kedua Allah mengajarkan pada kita Untuk selalu ingat kepada Allah Kita senantiasa bertikir Dalam perkataan maupun perbuatan Yang ketiga Allah mengajarkan pada kita Untuk selalu meyakini adanya makhluk gaib Ingat ya bahwa Allah Tidak hanya menciptakan kita Sebagai makhluk nyata Tapi juga Allah menciptakan makhluk gaib Seperti adanya jin, syaitan, iblis, dan malaikat Dan yang keempat Allah menyebutkan empat kejahatan Yang ada di dalam surah al-fanak Yaitu yang pertama Kejahatan makhluknya Makhluknya disini bisa makhluk gaib Atau juga bisa makhluk nyata Yang kedua Kejahatan malam bila telah datang Biasanya pada malam hari Banyak sekali dilakukan Perbuatan kejahatan Yang ketiga Kejahatan tukang sihir Kita harus berlindung Kepada Allah dari tukang sihir Kenapa? Karena tukang sihir itu Meminta pertolongannya Kepada setan atau jin Dan yang keempat Kejahatan dari orang yang dengki Orang yang dengki Dia tidak senang melihat orang lain bahagia Nah anak-anak Semoga setelah kita mempelajari Isi kandungan surah al-fanak Kita akan selalu ingat kepada Allah Dan akan senantiasa Memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT Setelah kita mempelajari bacaan Dan isi kandungan surah al-fanak Ingat-ingat ya Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan Di antaranya adalah Satu Baca kembali surah al-fanak dengan baik dan benar Perhatikan tulisan dan pengucapan huruf-hurufnya Serta penggunaan hukum tajwidnya Yang kedua Tuliskan kembali surah al-fanak di buku latihan Kenapa ditulis? Karena ilmu itu diikat dengan ditulis Jadi kita akan semakin hafal Dengan apa yang kita pelajari Ketika kita menuliskannya Yang ketiga Hafalkan sampai lancar Jika mungkin masih ada di antara kalian Yang belum benar-benar hafal surah al-fanak Dan yang keempat Pahami kandungan isinya Agar kita semakin yakin Bahwa hanya Allah lah Tuhan Yang bisa memberikan kita perlindungan Baiklah anak-anak Selesai sudah pembelajaran kita tentang surah al-fanak Mudah-mudahan Kita bisa semakin faham Tentang surah al-fanak Dan bisa mengamalkan isi kandungannya Insya Allah Kita akan berjumpa kembali Pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya Terima kasih Untuk yang sudah menyimak dari awal sampai akhir Dan semoga bermanfaat Sebelum ditutup Mari kita sama-sama Ucapan hamdallah Alhamdulillah Dan jangan lupa untuk subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh